Intro Nanti sumpah maknya rumah Pak Jalal laku dibeli orang Terus Pak Jalal mau tinggal di mana? Ya di Indonesia lah Aduh Nyamuk di pipi lo gede banget Din Gue kuatir gede-beda itu Mana mungkin? Saya mah kayak gini-gini Gak bakal nyamukin Astagfirullahaladzim Lo bagaimana sih? Dari tadi lo liat temen lo nanti keplak-plak-plak-plak Digigitin nyamuk Lo diem aja punya begituan Sekiranya cuma gaya doang Si Udin siap ngantar Pak Jalal kemana aja? Hah? Iya kan? Subhanallah Bener gitu Din? Bener apanya? Lo mau ngantar gue kemana-mana pake motor lo Biarpun gue udah miskin dan boke Lo bener-bener sahabat sejati Din Tapi saya Saya tukang ojek Pak Gue gak peduli lo mau tukang ojek Konglomerat Tapi persahabatan lo mau ngantar gue kemana-mana Itu membuat gue terharu Din Mau ngapain? Pengen meluk dulu Oh gak? Gak ada peluk-pelukan? Gak 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 Pernyata Gak 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 Tuhan sekotang itu Din Panggil-panggil Siapa yang bayar? Gue ngejelas dulu nih Gue-gue Kalau gitu kan jelas Sini lo Bikinnya sekuteng tiga Udah pada habis, Bang Nih, liat nih Iya kan? Gila, lo Kalau habis, mangkoknya ngapain lo bunyiin Bikin gairah aja, lo tau gak? Daripada sepi, Bang Saya kan bete jalan sendirian Tumpen gini hari udah habis Alhamdulillah, Bang Yek Kebetulan diborong sama orang-orang yang lagi kerja bakti Di balai warga Kerja bakti apaan malam-malam begini? Mana saya tahu Pokoknya ada yang bawa pacul Cangkul, celurit Golok, ama... Ngacok lo, udah pergi, pergi, pergi Iya, iya Assalamualaikum, Bang Yek Waalaikumsalam 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 Din Coba lo periksa sana Lo sebagai keamanan Mustinya curiga Terhadap hal-hal Yang gak biasa Ya, ya elah Gak boleh ngeliat orang nyaman dikit apa ya? Udah iya, ini Ada nyamuk lagi di pipi dulu tuh Nggak, 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 nggak Sakit dan kamu Sebetulnya sih gak perlu bawa barang-barang kayak gitu Katanya agak awan Semua relatif aman Pak RW cuma pengen memastikan Kesiapan warga buat mendukung program-program RW Emang RW punya program? Jangan hilangin jasa orang loh Yang mewajibkan sedekah ngasih makan tetangga siapa coba? Cuma RW kita Sampai semua orang tetap bisa makan Biarpun bokeh Yang nyuruh masang jimat di warung kuliner siap ya? Cuma RW kita Ya, elah Itu cuman gosip Jadi kita nih ngapain ngumpul disini, Kim? Gue udah telanjur nih Ninggalin nonton bola Saya cuma pengen mas Din Kalau ente semua siap membela Pak RW Memangnya ada apa, Kim? Itu, Din Yang tempoh hari kita ngomongin tuh Apaan? Kita kan udah lama gak ngobrol? Soal Soal Pemberantasan nyamuk deman berdarah Enak banget Belum, 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 belum Belum, belum Belum Gue belum selesai ngomong Yang penting kompak selalu ya Jangan lupa tuh Tung, Ben Ada rapat nyamuk deman berdarah Pake bau pacul Cerurit Golok Emangnya ada apa, Kim? Enggak, gak ada apa-apa Mereka aja yang terlalu semangat, Din Gue curiga Ada yang gak lo ceritain sama gue Nah, aku aja, Kim Apa yang mesti gue akuin? Masih mau ngeles juga Lu pada mau nyari belut, kan? Di kampung sebelah, kan? Hehehe Gue tau Hehehe Hehehe Lo emang ngansip jagoan Hehehe Duin Hehehe Gak ada satu orang pun yang mau mendukung saya, Kim Ya, gitu deh Sejarah terulang, Kim Di saat genting Saya kehilangan pendukung yang tidak saya miliki Tapi saya yakin Pertolongan Allah akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka Dari sebelah mana lagi? Allah udah bosan nolongin Pak RW Terobos sekali omongan sampian, Kim Dari sebelah mana? Sampian pikir Allah itu seperti manusia Yang hanya mengenal delapan arah mata angin Allah itu masih mempunyai jutaan arah mata angin lain Yang tidak kita kenal Saya heran Pak RW kelihatan yakin banget sama Allah Tapi kenapa masih suka main klemik? Kamu tidak punya kesimpulan yang lebih bersahabat ya, Kim Jangan suara nuduh, Mul Saya tidak mengkhianati jambehan Justru kita harus kerjasama dengan Pak RW Untuk merebut koper uang itu dari Bang Ejeng Alah, bohong Si Roy dengar sendiri waktu Mas Juang janji ke Pak RW Janji apa? Sorry ye Janji sama istri saja gak pernah Ngapain janjian sama Pak RW? Hati orang saya bang tahu sih, Mas Semuanya keluar dari mulut Mas Juang Mas Juang Serahkan semua duit Mas Juang ke Hakim Gim, Mbak Mas Juang Kalau kita dapat koper duit yang disimpan Bang Cek Dan ketiga muridnya itu Apakah Sampian mau menyerahkannya kepada saya? So pasti Mbak Semuanya untuk saya Tidak akan dibagi-bagikan kepada yang lainnya Yang lain suruh nyari duit sendiri Termasuk Maulana Janji? Janji Suar? Sangat suar Saya gak pernah ngomong gitu Kapan? Hah, udah deh Saya udah tahu siapa Mas Juang Kita ambil jalan sendiri-sendiri Saya sama warga udah siap bergerak Pertama Saya akan ngancurin kemusrikan di kampung ini Habis itu Saya ngambil koper duit yang ada di Musola Edan Sampian Sampian akan berada apa dengan Pak RW Bang Cek dan seluruh warga Semua warga udah pada mendukung saya, Mas Paling enggak Enggak ada yang mendukung Mas Juang Sama Pak RW Memang betul Tidak ada lagi yang mau mendukung saya Terus gimana cara kita menghadapi Maulana dan gerombolanya? Kita lihat saja nanti Apa yang terjadi Semua saya serahkan sama Allah Loh Maulana sudah siap nyerbu, Pak Mana berani dia? Itu cuma getak sambal doang Biarpun sambal Kalau nyiprat di mata kan repot juga Mendingan kita sarapan dulu yuk Sambil nyobain sambalnya dadang Mau ikut enggak? Mau Orang lagi rawat kok masih sempat mikir di makan Ada apa sih, Mas? Pagi-pagi udah ngomel Saya kalatir, akan terjadi tawuran di kampung kita Maca Cici Apa? Tawuran? Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi kumpul nih Bang Jack mana? Lagi selatu, Abang Eh, duduk Bang Makasih Api banget nih mukanya, Bang Robin Mau kawin ya? Apaan sih Bang? Kalau enggak mau ngomong juga cium Kopernya masih ada di sini Saya yakin masih ada Dan saya juga yakin Bang Jack belum tahu ini Sebaiknya memang dia enggak perlu tahu Iya kan? Jangan gitu dong Bang Kita enggak tahu menahu soal koper itu Bahkan kalian enggak tanya koper apa Seolah kalian sudah tahu apa yang saya cari Koper apa sih Bang? Oke gini Beberapa hari yang lalu Teman saya bawa koper Dan jatuh di kampung ini Isinya uang sekitar Mungkin 2 miliar Kemudian koper itu berpindah-pindah tangan Dan terakhir Menurut informasi yang saya dengar Koper itu ada di Musola Oh, mungkin maksudnya koper bekas kita Naik haji tempoh hari Berarti memang kalian enggak tahu Sebaiknya saya tanya Bang Jack Bang, Bang, Bang Enggak pernah diajarin Musyawarah ya Duduk, duduk Bang, duduk Kopernya masih sama saya Bang Yang nyimpen saya dan cuma saya yang tahu tempatnya Tunggu situasi aman dulu Bang Abang butuhnya sekarang Saya enggak butuh Saya akan pakai uang itu untuk membantu fakir miskin di kampung saya Terus Kapan kita akan bagikan uang itu? Besok Bang Oke Besok saya ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Joeng Emang benar begitu? Benar, Bu Eh, apa maksudnya? Tauran Tadi kan Mas cerita gitu Ya, benar Maulana mau meruta sama Pak Lwi Astagfirullah Apa masalahnya sih maulana sama laki gue? Panjang ceritanya, Bu Yang jelas, Pak Lwi tidak ada yang lain Warga yang lain memilih menginjai tawuran Ansip kita kemana, Sudin? Tadi sih saya lihat ngojik, Bu Berwi, saya punya ide Satu senti lagi maju Gampar ke muka lu, Mas Sabar, sabar, Bu Bu RW sabar, ya Tidak Tidak Tutup Saudara-saudara Sekarang kita serbu rumah Pak RW Disitu sumber kemusrikan kampung kita Habis itu Kita rubuin warung-warung kuliner Tempat praktek kemusrikan itu Warung asul juga Setau gue sih Dia gak ikutan masang jimat Alah, Tanggung Ajar semuanya Bakal terlihat Selesai dari sana Baru kita kemusola Ngapain kemusola? Urusan kita kan udah beres di warung kuliner Maksudnya Kita laporan ke Bang Jack Tentang aksi kita Begitu Oh Biar gue dan si Roy Yang ngadep Bang Jack Lu padeh Stand by di luar musola Oke? Oke Oke Berangkat Berangkat kemana? Ya kan tempat Pak RW Tapi tadi Kulihat Pak RW pada muka kuliner Bapak gak bilang dari tadi Gak ada yang nanya Yop Berangkat Ayo Eh, pada bukmana loh Kerja bakti, Din Kerja bakti Kok gak ngabarin gue? Ini inisiatif warga, Din Gue ikut kalau gitu Jangan 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 Nyantai aja, coy Lo kan punya kesibukan sendiri Kita cuma mau bersih-bersih dikit kok, Din Cari akal buat jingkirin tuh hansip Din Kamu masih ngojek kan? Tolong antarin duit ke kelurahan ya Mau ngapain? Terserah mau ngapain Kenalan sama lurah, Kak Nih duitnya Pokoknya Tahan Udin selama-lamanya Ya Cepat Yaudah Lo tunggu aja disini Gue ngelarin uci motor dulu ya Saya sudah amalkan semua mantra dan jimat yang dari PRW Mana hasilnya? Sampai sekarang warung saya mungkin sepi aja, Pak Lo ini kan masih pagi Nanti siang juga rame Sampai sore juga tetap sepi, Pak Paling satu hari laku sepuluh porsi Apalagi kalau gak pake jimat Laku sepuluh porsi aja udah bagus Boleh minta sambalnya lagi, Bu? Masih ada kan? Masih Tapi buat jualan Nih, nih, nih Saya lagi Jimatnya PRW gak manjur nih Bajakan kali Memang bener bajakan Pagi ini kan hasil membajak sawah Udah lah, Pak Enggak usah pake jimat-jimatan lagi Warung Bang Nasrul aja tetap laku Walau gak pake jimat kayak kita Loh Jangan berperasa gak baik dulu Bang Nasrul dan Bang Mira Siapa tau pake jimat yang lain Sabar, Bang Dalam bisnis itu yang penting Fokus, kerja keras Dan konsisten Itu aja rumusnya Insya Allah berhasil Terus buat apa saya beli jimat? Habisin duit aja Sekalinya banyak ngomong salah Masih kurang bang Alhamdulillah Cukup Bang Nasrul Bang Nasrul Bang Nasrul Ada apa? Warungnya buka gak? Warung abang udah tutup Dagangannya udah habis Kayaknya bakalan tutup tarut deh Orang-orang pada kauran tuh Di warung abang Hah? Astagfirullah Dua Dua Agar-gara duit yang diumpetin ame dia 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 I-I-iya bang Murid-muridnya amang Astagfirullahaladzim Gue udah gagak kenal lagi amel lu sekarang Cepetan bang, ntar yang Tauran keburu pada mati Diam loh, berani bergerak mati Diam disini Duit itu memang bukan hak kita Gak nyangka masalahnya bisa sampe segede ini Gara-gara lu sih Lah, kok nyalain gua sih? Emang? Lah kemarin nyur ngikutin siap gue Eh, mau tak mau bentak oi Gimana maunya? Yang gejaan gitu Wah, yang salah Eh, eh, ay, big… Uyuh, ruise lagi Uyuh… Uyuh, uh, you're- Uy, kau long tem McDia Uyuh… lo tau rasanya gak dilema dalam agama lo gak bisa bilang enggak karena itu melakukan sebuah penentangan tapi lo juga gak bisa ngelaksanainnya wey ngomong yang jelas dong dalam agama kita ada beberapa hal yang gak perlu dijelas-jelaskan cukup dibicara ini dengan bisik-bisik aja diantara saudara seperti misalnya perang saudara antara sahabat rasul Muawiyah dan Sedina Ali bin Abi Talib terus kenapa lu teramah di depan kita lagi biate aja kamu sakit kamu olah bujuk kek asam 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 wey gantung cing bukiram apa maksud abang sejak sholat asar kami tertahan disini hingga sholat maghrib kami menunggu tak juga abang bicara dan sekarang ketika semua jemaah sholat isa telah pergi kami masih disini mendengarkan abang berdiam diri bicara lah bang jangan diamkan kami macam tak ada lagi arti diantara kita ini semua salah kami bang marah lama sepuas-puasnya hukumlah seberat-beratnya mereka cuman segitu aja lusrul udah lebih khawatir pada kemarahan gua daripada kemurkaan Allah mana yang lain din yang lain bukan tokoh penting bang ada yang masih dirawat rumah sakit sebagian lagi beruat jalan ya biang keroknya sih mereka-mereka ini nih awak ini korban din bukan biang kerok gara-gara ulah mereka segenap warung awak lululantak kayak lagu samson ya PRW tadi ngomong apaan lagu apa maksudnya lagu samson yang mana ngomong mas Haji lagunya itu seperti ini segenap hatiku lululantak mengiringi dukaku hap 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 terusannya apa ya akulah lima saja Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan juga buah-buahan tapi lulup Hades sekarang ini baru diuji pakai sekoper duit dengan curin kampung ngancurin usaha orang dan yang lebih bahaya lagi ngancurin persatuan umat ngancurin ukuah islamian sabar dikit kenapa sih mana tuh duit masalahnya kan yang nemu pertama kali koper duit itu kan bang bunte nah iyo sekarang duitnya mana kan gak langsung ke saya dari bang bunte kan ke gerombolan RW dulu terus lo bertiga kan yang diimpen ya namanya juga duit temuan ya kita simpen maksudnya dipake seharusnya diumumin atau lapor polisi jangan didiamin aja kita gak ada maksud ngediamin bang cuma kita belum sempet aja ke kantor polisi lo kan bisa lapor ke gua abang kan bukan polisi rupanya dengan uang itu kalian hendak kasih awak tambahan modal begitu iya kan iya kan tuh kan malah jadi salah sangka semuanya kacau deh nih gini aja deh mending kita pulang dulu ke rumah masing-masing kita tenangin pikiran dulu terus minggu depan kita rapat lagi jangan banyak alesan lo lo musterahin itu duit kan gak iya bang iya ada kok dari tadi ajak ngobrol terus sih siapa yang ajak ngobrol itu malah nanya kan duit kemudian 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 Gila lu, jadi kok pernah lu kubur bareng bahak di sebelahnya? Pantesan gue cari kemana-mana gak ketemu. Astagfirullah! Eh, kita aja selama ini cuma ngeliat doang, gak ada yang berani megang. Itu uang semua. Bukan, Bang. Ini cobaan. Kenapa lagi? Ayo masuk! Itu, itu duit. Jangan buru-buru lah. Bang Jack masih marah. Kita duduk-duduk dulu di sini. Siapa tahu ada yang lupa belum kita omongin. Mau ngomong apa? Yakin tuh duit semua modi laporan ke Bang Jack? Astagfirullah. Astagfirullah. Emang sih Bang Jack belum pernah liat duit ini? Ngitung pun juga belum. Maksudnya? Kalau kita ambil duitnya sebagian, Bang Jack tetap gak bakalan tahu. Gila lu. Emang mau dibagi berapa per orang? Eh, siapa yang mau bagi? Istibar, istibar, istibar. Ini bukan hak. Ini juga kebahagiaan, si Rol. Gua yakin, ini duit buat modal bisnis narkoba. Jadi, kalau sebagian kita ambil, paling gak lumayan untuk mengurangi peredaran narkoba. Ya, masuk akal juga. Jadi? Juki? Juki? Iya, Bang! Iya, Bang! Jadi, duit ini yang udah bikin ribut sekampung, yang bikin lu semua pada kesetanan kayak orang yang belum pernah ngeliat duit. Jadi ini yang menunjukkan pada kita semua, membuka mata kita semua terhadap kualitas tokoh-tokoh di kampung kita ini yang cuma gara-gara duit sekoper rontok akhlaknya. Ini juga yang menunjukkan pada kita masih ada orang baik di sekeliling kita kayak bontek. Tapi lemah. Ada dia kagak ada dia sama aja. Ini yang juga menunjukkan bagaimana kualitas keamanan di kampung kita ini yang kagak tahu apa-apa. kebobolan terus. Malah orang kayak si Asrul yang pinter ini sampai mengabaikan rasa kecurigaannya gara-gara dia pengen dapat tambahan modal buat usahanya. Tiga murid kebanggaan gue berkongklot di belakang gue. siapa yang udah ambilnya duit? pantes gak ada yang tahu kalau ini bukan duit. lihat. Lihat. Jelas tertulis disini Nih, 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 baca, baca Bukan uang Tapi mata lo Udah ditutup sama setan Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim